Pendekar pedang sakti jilid 6. Li Xiaohi Yong tentu saja tidak mengetahui sejelas-jelasnya apa yang sedang dipikirkan oleh wanita itu. Kedua muda-mudi yang berada di dalam kamar pada saat itu, tidak bercakap-cakap lagi. Suasananya penuh mengandung kemesraan yang meresap sekali. Kemudian Li Xiaohi Yong mencari akal memecah kesunyian dan lalu bertanya, apakah di sini Kha Onio dapat berdiam dengan tenang? Wanita muda itu tampak menggelengkan kepalanya, ia menunjukkan muka yang berseri-seri dan lalu berkata dengan suara perlahan, aku sangat kesepian sekali, aku tidak mempunyai pekerjaan perintang waktu dan mau keluar pun tidak berani. Perhubungannya dengan Li Xiaohi Yong pada saat ini, seakan-akan sudah sangat mendalam sekali dan saling mengerti pada satu sama lain, oleh karena itu, dia tidak lagi menyembunyikan perasaan hatinya pada Li Xiaohi Yong. Li Xiaohi Yong manggut-manggutkan kepalanya, tampaknya dia belum lagi menyadari makna perkataan wanita muda itu, yang sudah sering berkata secara terus terang. Setelah dia berpikir sejurus, dengan sungguh-sungguh dia berkata, Kha Onio pasti mempunyai amat. Banyak urusan, aku tidak tahu apakah sekiranya Kha Onio tidak berkeberatan untuk memberitahukan hal itu kepadaku. Tanda tanya berkata sampai di situ, tampak suaranya agak bergetar, kemudian dengan perasaan sangat simpati ia melanjutkan, malahan apa yang telah ku ketahui tentang diri Nona, kebanyakan adalah hal-hal yang sangat menyedihkan sekali. Dalam hal ini sebenarnya aku pun sependeritaan dengan Nona. Bila aku ingat kejadian yang lampau aku merasa sangat risau sekali. Wanita muda itu kemudian tampak menangis, karena dia sedang mengingat-ingat segala penghinaan yang diterimanya beberapa hari yang lalu, malah hal itu tidak boleh diberitahukan kepada siapapun jua, tapi sekarang dia rasakan yang lawan bicaranya ini sudah sepantasnya untuk diberitahukan secara terus terang tentang hal-hal apa yang terjadi atas dirinya. Maka dengan suara yang terputus-putus ditenggorokan dia mulai menuturkan segala peristiwa yang dialaminya. Sewaktu dia mengisahkan tentang ayahnya Fui Elo Obusu dan membicarakan iekonya, dia sangat mendongkol sekali, lalu dia menceritakan tentang segala kesengsaraannya yang hidup sebatang kera, kesepiannya, dan segala penghinaan yang telah dialaminya. Kesemuanya itu sungguh membuat hati Li Xiao Hiong sangat terharu, yang mana dengan cermat dia mendengarkan kisah wanita muda itu dengan asiknya. Sewaktu dia dengar tentang Kim Ie, hatinya menjadi geram sekali, perasaannya seakan-akan dia tidak dapat hidup sama-sama dengan orang tersebut di atas muka bumi ini. Dengan lemah lembut Li Xiao Hiong menghiburi, sambil memegang tangannya dengan perasaan kasih sayang dan wanita muda ini pun tidak berusaha untuk menolak pegangan pemuda ini, masing-masing hati mereka sudah sama tahu saja. Mereka menganggap kejadian itu adalah satu kejadian yang lumrah saja, sedikit pun tidak dilakukan dengan paksaan, juga tidak merasa canggung. Kemudian sesudah selesai pembicaraan mereka, Li Xiao Hiong meninggalkan tempat itu. Hatinya yang terasa kosong selama ini, kini serta merta telah terisi oleh cinta murni yang telah diberikan oleh seorang wanita muda. Kedua muda-mudi ini yang tadinya hidupnya penuh kesepian dan kekosongan, ditambah dengan berbagai soal yang telah dialaminya, kini hidup pria yang gembira dengan penuh kemesraan. Fui Xiao Kun, Fui Xiao Kun, lalu dia tertawa pada dirinya sendiri, ketika mengingat tiga huruf nama tersebut, karena untuk dia ketiga nama itu tidak hanya terbatas tiga huruf begitu saja, malahan arti yang terkandung dari tiga huruf nama tersebut baginya sukar dilukiskan. Perasaannya yang bimbang ini terus saja berkelana di kepalanya dan dengan adanya hal tersebut, perkara lainnya muncul kembali. Karena banyak sekali perkara yang harus minta penyelesaiannya, satu hal yang harus segera dilaksanakan adalah janji yang dia telah sanggupi dengan wanita berbaju hijau anak dari pengemis aneh yang dijumpainya di bawah loteng rumah makan OEY Holawitu. Sesungguhnya dia tertarik jua akan perkara ini dan yang paling aneh baginya ialah, bahwa dia masih dapat memikirkan keinginannya, dan dia pasti akan memenuhi janji yang telah disanggupinya, pikir Li Xiao Hong. Dalam pada itu sejenak lamanya pikirannya melayang pada Fui Xiao Kun, sambil tersenyum berguman ia berpikir, sebabnya aku pergi untuk memenuhi janjiku padanya, tidak lain karena kebetulan saja, paras dan tertawa yang manis dari pemudi itu bagiku sudah tidak menjadi satu soal yang menarik, karena perasaan hatiku sebelumnya sudah terisi oleh lain orang. Perasaan ini adalah lumrah saja bagi siapapun yang baru untuk pertama kalinya jatuh cinta alias mabuk asmara. Yang jadi pertanyaan selanjutnya ialah apakah perasaan tersebut dapat dipertahankan untuk selama-lamanya. Kembali Li Xiao Hong ingin mengunjungi Hwan Chai Seng dulu, untuk menanyakan asal-usul dari pengemis dan anak darahnya itu, sudah tentu yang paling penting yang akan ditanyakan ialah tentang perahunya, apakah perahunya itu mempunyai ciri-ciri yang khas, maka ia memerintahkan pada kusirnya untuk menyediakan kereta. Baru saja Li Xiao Hong melangkah keluar dari pintu rumah besarnya, sekonyong-konyong dia melihat seorang berkuda yang tampaknya segar-bugar berhenti di depan pintunya, kemudian turun dari punggung kudanya. Orang itu adalah orang yang hendak dicarinya itu, untuk minta penjelasannya, yaitu Hwan Chai Seng. Hwan Chai Seng yang melihat Li Xiao Hong tampaknya wajar sekali seperti juga tidak ada kejadian apa-apa, dengan girang lalu berkata, Li Heng sudah kembali? Hal itu sungguh baik benar, Li Xiao Hong merasa sedikit heran dan lalu bertanya, Tentu saja aku sudah kembali, perkataanmu ini bukankah sangat aneh sekali? Hwan Chai Seng lalu menarik tangan Li Xiao Hong sambil berjalan masuk. Sambil jalan dia bertanya, Kim It Peng pernah membicarakan hal apakah dengan Li Heng? Sekali lagi Li Xiao Hong merasa tercengang, lalu berkata, Kim It Peng itu siapa? Kemudian ia melanjutkan perkataannya, Aku kira yang kau maksudkan Kim It Peng itu, tentunya si pengemis itu, bukan lalu dia menjawab, tidak apa-apa, hanya sampai pada orang yang Li Xiao Hong tidak ketahui jelas asal usulnya itu, yaitu Hau Ji Ye, pada saat itu sedang duduk di meja kasir ketika mendengar Hwan Chai Seng menyebut Kim It Peng tiga huruf, mukanya lantas saja berubah, seakan-akan Kim It Peng tiga huruf ini menyebabkan dia merasa telah melakukan sesuatu kesalahan yang maha besar, bahkan tampaknya dia begitu takut sekali. Dia bangun berdiri hendak meninggalkan meja kasirnya itu, kemudian sesudah berpikir dan melihat Hwan Chai Seng sebentar, lalu dia duduk kembali pada tempatnya semula. Hwan Chai Seng sudah tidak memperhatikan hal ini, sewaktu dia mendengar Li Xiao Hong berkata, tidak apa-apa, mukanya tampak lega dan merasa girang bukan main. Hanya, ulas Li Xiao Hong terputus. Dia lantas memotong perkataannya sambil bertanya, hanya kenapa? Li Xiao Hong hanya tertawa saja, dia melanjutkan perkataannya, hanya dia mempunyai seorang anak darah, yang justru pada malam ini telah mengundang aku untuk mengunjungi kapalnya sebentar. Mendengar hal itu, muka Hwan Chai Seng kelihatan amat heran sekali, lalu bertanya, benarkah? Dengan sungguh-sungguh Li Xiao Hong menjawab, Xiao Tei mana berani membohongi Heng Tai, sebutan kehormatan yang kurang lebih sama dengan saudara atau Anda. Hwan Chai Seng buru-buru berkata, Xiao Tei tidak maksudkan demikian, hanya kejadian ini sangat aneh sekali, Li Heng tidak tahu asal usul orang tersebut, tentu saja hatimu tidak merasa khawatir apa-apa, tapi Xiao Tei justru sangat mengkhawatirkan sekali akan diri Li Heng. Kedua orang ini berjalan sambil berbicara menuju ke pekarangan belakang. Hwan Chai Seng tidak menunggu sampai Li Xiao Hong membuka mulut, tiba-tiba ia melanjutkan perkataannya, tiga hari belakangan ini, segala perkara yang aneh-aneh saling susul-menyusul muncul di tiga kota buhon di sini. Hal itu semuanya sungguh membuat Xiao Tei merasa bingung sekali. Dari pembicaraannya, Li Xiao Hong dapat menarik kesimpulan, yang pengemis aneh itu pasti mempunyai riwayat yang luar biasa sekali, maksudnya untuk mencari Hwan Chai Seng adalah untuk menanyakan hal kedua orang tersebut. Pada saat ini ketika Hwan Chai Seng mengatakan begitu, dia memusatkan seluruh perhatiannya untuk mendengarkan omongan kawannya ini. Sekalipun dia belum banyak mempunyai pengalaman dalam kalangan Kang O, tapi kecerdasannya sangat menonjol sekali, melihat rupa Hwan Chai Seng, dia sudah tahu tanpa banyak bertanya pun pasti dia akan menceritakan perihal pengemis itu padanya, oleh karena itu, lalu dia berpura-pura tenang-tenang saja. Benar saja, begitu mereka sudah masuk ke belakang pekarangan, dengan tidak sabaran sekali Hwan Chai Seng lalu berkata, Li Heng, tahukah Li Heng bahwa orang yang kau jumpai itu, tokoh apakah dia di kalangan dunia persilatan? Li Xiao Heng sambil tertawa lalu menjeleng-gelengkan kepalanya, kemudian barulah dia berkata, Xiao Pei E tidak mengetahui jelas. Sambil menarik napas tampak kawan Chai Seng berkata, bila Li Heng mengetahuinya, aku kira Li Heng pasti tidak akan berlaku demikian tenangnya. Ketika sampai di ruangan depan, kembali dia lalu menjatuhkan dirinya di atas sebuah kursi dan duduk di situ sambil berkata, Mula-mula sekali aku tidak percaya, bahwa dialah Kim Myk Pang, tapi setelah aku berpikir-pikir, kecuali dia seorang, masih ada siapa lagi, untung Li Heng bukan orang dari kalangan Kang O, lagi pula umurmu masih demikian mudanya, sudah sewajarnya saja bila kejadian Li Heng tidak mengenal orang itu, tapi Siau T.E. yang sudah bergelandangan di kalangan persilatan kurang lebih 2-30 tahun lamanya, mendengar pembicaraan orang tentang orang itu entah beberapa puluh kali, maka dari itu, begitu Siau T.E. melihat orang itu, lantas Siau T.E. dapat mengetahui sejelas-jelasnya tentang riayat hidupnya orang itu. Li Siaw Heng hanya manggut saja, dalam hatinya ia berpokok acara yang utama, dia hanya mengatakan yang remeh saja, dengan tidak sabar sekali dia lalu bertanya, orang ini sebenarnya siapa gerangan? Hwan Ta-seng kembali menarik napas sebelum dia menjawab pertanyaan Li Siaw Heng, setelah itu barulah dia berkata, 20 tahun yang lalu, di kalangan Kang Ong terdapat sebuah semboyan, menampak kedua kun, ayam dan anjing menjadi tidak aman. Ayam dan anjing saja sudah tidak aman, apalagi terhadap manusia, di dunia persilatan sungguh terdapat hal demikian, siapapun tidak sudi berjumpa dengan kedua kun ini, karena kedua orang yang dimaksudkan itu ialah, yang satu Cip Biao Sin Kun. Dwe E. San Bin, sedangkan yang satunya lagi yaitu Tokun Kimet Peng, mereka ini yang satu terkenal dengan kepandainya yang tujuh, sedangkan yang satunya lagi terkenal dengan bisanya yang luar biasa sekali. Seluruh badan Kimet Peng ini tidak ada satu bagian pun yang tidak mengandung racun, bila sampai badanmu kena tergesek sedikit saja dengan badannya, pasti jiwamu dalam waktu 12 jam lamanya akan menghadap Giamyelo Ong alias Raja Akhirat, karena sekali kau kena racunnya, maka dunia ini tidak ada obat untuk menyembuhkannya. Di kalangan Kang Ong bila orang membicarakan Raja Racun ini, maka tidak ada seorang pun yang tidak terkejut. Li Xiao Heng hanya dapat mengeluarkan suara O Saja, ketika mendengar penuturan kawannya itu, lalu dia mulai mencoba mengingat-ingat, tapi gurunya Bwe E. San Bin tidak pernah menyinggung-nyinggung nama orang tersebut, maka tidak terasa lagi dia telah menunjukkan muka yang keheran-heranan sekali. Hwan Ta Seng lalu memandang kepadanya, kemudian ia berkata pula, orang ini bersama Cip Biao Sin Kun, yang satu berkuasa di selatan sedangkan yang lainnya berpengaruh di utara, sebenarnya masing-masing tidak pernah saling mengganggu satu sama lain, tapi entah bagaimana kejadiannya, pada suatu hari Cip Biao Sin Kun memasuki daerah utara untuk mencari orang tersebut, untuk menentukan siapa yang lebih unggul, tapi hal yang jelas mengenai pertempuran mereka ini tidak seorang pun yang mengetahuinya, hanya di kalangan Kang Ou tersiar berita. Yang Simpang Siur tak berketentuan, sejak waktu itu, Raja Racun itu lenyap dari kalangan Kang Ou, bayangannya pun tidak tampak lagi. Sebenarnya Cip Biao Sin Kun di kalangan Kang Ouik pun orang-orang pada takut padanya, tapi siapapun setuju bila dia dapat melenyapkan Raja Racun tersebut, maka dari sini Li Heng bisa merabah-rabah sampai di mana beracunnya Raja Racun ini. Mendengar kisah itu, Li Xiao Heng merasa sangat tertarik sekali, maka dia lalu bertanya. Belakangan bagaimana Cip Biao Sin Kun pada pertempuran di puncak gunung Ngo Hoasan, kabarnya sudah mati, belakangan sembilan jago dari Kuan Tiong pun mulai sirap, di kalangan Kang Ouik hanya ketinggalan sebutan mereka saja. Hal mana sungguh membuat dunia Kang Ouik menjadi aman, karena sesungguhnya lah, bahwa dalam kalangan rimba persilatan dapat juga aman beberapa tahun lamanya, sekarang orang yang sudah sekian lamanya lenyap dari dunia Kang Ouik itu, kabarnya dengan secara sekonyong-konyong muncul kembali di kota Buhan. Berkata sampai di situ, sepasang alisnya tampak dikerutkan, lalu dia berkata pula, yang Xiao Tei E paling merasa heran, ialah mengapa kepala setan ini terhadap Li Heng tampaknya begitu baik sekali, bahkan belum pernah ia menyamar sebagai pengemis di muka orang banyak. Bila aku tidak melihat sepasang tangannya, dan melihat pula kulitnya yang beda sekali dengan orang kebanyakan, aku pun pasti tidak akan menyangka dia adanya. Malam ini Li Heng ingin menemuinya, nasihatku sebelum rencana tersebut dilaksanakan, lebih baik Li Heng sudi sekali lagi mempertimbangkan soal tersebut, masak-masak, supaya jangan menjadi sesalan di kemudian hari. Li Xiao Heng berdiam diri sejuruh selamanya tiba-tiba dia bertanya, anak darah dari Raja Racun itu, kelihatannya masih sangat muda sekali, tidak tahu apakah dia itu anak kandungnya atau bukan? Huan Taeseng ketika mendengar pertanyaan kawannya ini perihal anak darah si Raja Racun itu, diam-diam dia berkata pada dirinya sendiri, Hai, orang ini sungguh-sungguh tidak mengetahui betapa tingginya langit, dan betapa tebalnya bumi, begitu dia menjumpai anak darah orang, lantas saja dia menanyakannya, bukankah hal itu akan membawa dirinya celaka saja akibatnya sedangkan di dalam hatinya ia berpikir, dahulu aku belum pernah mendengar bahwa Raja Racun itu mempunyai anak darah, Ai. Oh, umur dari anak gadis itu masih demikian mudanya, maka di kalangan Kang O sudah barang tentu tidak seorang pun yang akan mengetahui, apakah anak darah itu anak kandungnya atau bukan. Waktu dia menengadahkan kepalanya melihat Li Xiao Hyeong, ternyata pemuda itu tengah menantikan jawabannya agaknya, maka berkatalah dia, hal ini Xiao Tei-e kurang jelas. Kemudian dengan perasaan sungguh-sungguh Tai Seng memberi nasihat lagi kepadanya, hanya, menurut pendapat Xiao Tei-e, Li Heng lebih baik malam ini jangan pergi untuk memenuhi janjimu itu. Li Xiao Hyeong hanya tertawa saja, lalu berkata, Sekalipun Raja Racun itu adalah manusia yang demikian derajatnya, perahu yang dipakai olehnya tentunya mempunyai ciri-ciri yang istimewa pula, apakah hal ini Hwan Heng mengetahuinya? Hwan Tei-seng sudah tentu saja mengetahui pertanyaannya ini, karena dilihatnya kawannya ini sudah bertekad untuk pergi juga, diam-diam dia berkata pada dirinya sendiri, dengan orang ini aku tidak mempunyai Perhubungan yang rapat sekali, karena dia ingin pergi mencari penyakit sendiri, tentu aku tak dapat melarangnya. Orang ini betul-betul mencari penyakit, siapapun pasti tidak dapat menasah hatinya. Sekalipun pengalaman Hwan Tei-seng sudah banyak sekali, walaupun bermimpi dia tidak pernah berpikir, bahwa pemuda yang tampaknya begitu lemah lembut ini, ternyata di balik semua tingkah lakunya itu tersembunyi kepandaian silat yang sangat mengejutkan orang. Di perahunya itu mempunyai ciri-ciri istimewa apakah, aku sendiri pun kurang jelas, hanya menurut kata orang-orang di kalangan Kang Ou, tempat tinggal maupun segala perabot yang dipergunakan oleh Raja Racun ini, semuanya berwarna hijau, maka aku pikir perahu yang digunakannya juga pasti berwarna hijau pula, Li Heng pasti tidak terlampau sulit untuk mencarinya, jawab Hwan Tei-seng setelah bertubi-tubi didesak oleh si pemuda. Li Xiao Heng yang mendengar pertanyaannya sudah dijawab sedemikian jelasnya, lalu dia pun tidak membicarakan lagi soal-soal mengenai Raja Racun itu. Setelah Li Xiao Heng tak mempandina si hatinya, maka Hwan Tei-seng pun tidak melanjutkan lagi kata-katanya, kemudian ia minta diri dan masing-masing lalu berpisahan. Li Xiao Heng demi memikirkan nasibnya di masa depan, dia pun tetap menampakkan keramah tamahannya pada Hwan Tei-seng, maka setelah pamit untuk berpisah, lalu dia mengantarkan tamunya ini ke pintu pekarangan rumahnya. Hao Jie yang sedang duduk di meja kasir, lalu menyambut kedatangan Xiao Heng yang habis mengantar tamunya dengan separuh membungkukan badannya dan berkata, Xiao ya, aku hendak bercakap-cakap beberapa patah kata dengan di kau. Li Xiao Heng lalu memandang dirinya sambil berkata, titik dua bila ada yang hendak dikatakan, silahkan masuk saja untuk membicarakannya. Hao Jie segera berkata, Baiklah, lalu dia mengikuti Li Xiao Heng masuk ke dalam, kemudian setelah dia masuk ke kamar, lalu kamar itu diakunci kembali, sedangkan mukanya tegang sekali kelihatannya. Li Xiao Heng tahu yang Hao Jie ini juga pasti bukan orang sembarangan, biasanya karena pengalamannya sudah banyak, segala perkara besar maupun kecil bila sudah dihadapkannya, pasti dia dapat selesaikan dengan rapinya dan tenang sekali, tapi pada saat ini pasti ada sesuatu yang tak diinginkannya telah terjadi, maka dia pun lalu balik bertanya kepadanya, Hao Jie Shok tampaknya mempunyai urusan yang sangat penting sekali, yang hendak dibicarakan dengan Xiao Tit. Sepasang matu Hao Jie dibukanya lebar-lebar, dengan tajam sekali dia memandang diri Li Xiao Heng, kemudian barulah dia berkata, apakah kau sudah berjumpa dengan Kim Itpeng? Li Xiao Heng menganggukan kepalanya. Hao Jie Shok kemudian bertanya pula, apakah dengan anak darah Kim Itpeng pun kau telah berjumpa juga? Li Xiao Heng merasa sangat heran juga, mengapa Hao Jie Shok yang belum pernah keluar pintu itu mengetahui kejadian ini sedemikian jelasnya, sedangkan Huan Ta Seng yang sepanjang hari berkeliaran di kalangan Kang O, tidak mengetahui bahwa Kim Itpeng ini mempunyai anak darah, tapi mengapakah hanya dia saja yang tahu tentang Raja Racun dan anak darahnya itu? Li Xiao Heng melihat Hao Jie Shok tampak demikian dingin. Pada air mukanya tampak sekali perubahannya. Melihat ini Li Xiao Heng amat heran, karena dia yang selama ini mengikuti Hao Jie Shok, belum pernah melihatnya dia berlaku seperti di saat itu. Dia mulai merasa yang segala gerak-gerik dari Hao Jie Shok ini sudah merupakan satu teka teki yang besar baginya, dia memang tahu yang Hao Jie Shok ini pasti mempunyai asal-usul yang luar biasa sekali, pada saat itu perasaannya itu menjadi suatu kenyataan, dia merasa pasti yang dia tengah menyembunyikan sesuatu yang berhubungan dengan dirinya sendiri. Perasaan yang menjadi teka teki begini, membuat ia kelihatan terharu sekali, sehingga setelah hal ini menjadi pertanyaan besar di hatinya, maka sampai pada namanya sendiri, dia tidak ingin orang lain mengetahuinya. Hao Jie dua huruf ini hanyalah nama palsu semata-mata, tapi siapa dia ini sebenarnya? Malahan melihat romannya pada saat itu, bukankah hantara dia dengan Kim Me Peng mempunyai sangkut paut juga? Kesemuanya ini sungguh sangat membingungkan Li Xiao Hiong, sehingga dia sampai lupa menjawab pertanyaan Hao Jie Shoknya ini. Pandangan macu Hao Jie berubah kembali, lalu dia bertanya pula, Apakah kau pernah menjumpai anak darahnya? Li Xiao Hiong terkejut sekali mendengar pertanyaan ini, maka Da menjawab, Xiao Tid pernah melihatnya, malah anak darahnya itu malam ini mengundang Xiao Tid untuk mengunjungi kapalnya dan bercakap-cakap sebentar, tapi setelah Xiao Tid berpikir lebih jauh, Xiao Tid tetap tidak mengetahui, apa sebabnya maupun alasannya ia mengundang Xiao Tid. Kulit muka Hao Jie tampak dikerutkan, tidak diketahui apakah dia itu merasa senang atau benci. Sedangkan sepasang tinjunya dikepalkan erat-erat, kemudian dengan sikap yang aneh dia berkata, Tuhan ternyata masih mengasihaniku, akhirnya aku masih diberi kesempatan untuk mengetahui kediaman mereka di sini. Li Xiao Hiong yang melihat tingkah laku haudu maupun mendengar perkataannya, dia makin tidak mengerti. Dengan perasaan yang tak dapat ditahannya lagi dia bertanya, Hao Jie Siok. Baru saja perkataan Li Xiao Hiong sampai pada namanya saja, Hao Jie tampak menarik napas panjang dan menggoyang-goyangkan tangannya sambil berkata, Kau jangan bertanya lebih dahulu kepadaku, silahkanlah kau duduk, aku akan mengisahkan sebuah cerita yang menarik. Li Xiao Hiong berpendapat, bahwa cerita ini pasti bagus sekali. Hao Jie lalu duduk di sebuah kursi dekat jendela. Sejurus pandangan maco Hao Jie ditujukan ke awan putih yang tampak melayang-layang di luar jendela, kemudian mulai menceritakan penuturannya yang sangat menarik itu. Beginilah kisahnya itu pada beberapa puluh tahun yang lalu, di Hao Opak terdapat seorang yang sangat mewah sekali hidupnya, sejak dia dilahirkan ke dunia, ia hidup di tengah-tengah kekayaan yang berlimpah-limpah. Dia itu sangat gemar sekali bergaul dengan siapa saja. Sedari muda dia sudah gemar sekali dengan kepandayan silat, pergaulannya itu begitu luas dan tak pilih bulu, sehingga tidak peduli, apakah orang yang dipergaulinya itu dari golongan hitam, penjahat, maupun dari golongan putih. Ksatria-ksatria sejati, hampir semuanya mengenalnya. Kedua golongan orang-orang kalangan Kang Ou bila mendengar namanya disebut, tidak seorang pun yang tidak mengacungkan ibu jari sambil memujinya, tambahan pula dia ini mempunyai seorang istri yang tak ada taranya cantiknya. Kecantikan istrinya itu laksana sekuntum bunga yang sedang mekar, di samping usianya yang juga masih muda pula. Sampai di situ ceritanya dia melirik kemukali Xiao Hong, kemudian baru dia melanjutkan ceritanya kembali, orang yang seperti dia, bukankah sudah boleh dikatakan amat mewas sekali? Dari perkawinannya dengan istrinya yang sangat cantik itu, ia memperoleh seorang anak perempuan yang menambah kegembiraannya bertambah besar pula. Orang ini sudah lama sekali tinggal di H.O.O. Pak. Seumurnya belum pernah dia keluar dari kampung halamannya untuk pergi merantau. Ketika dia mengingat pek patah yang mengatakan, berjalan laksaan Li, membaca laksaan buku, oleh karena mendengar orang mengatakan, bahwa di dalam negerinya terdapat gunung dan sungai-sungai yang sangat ternama sekali, akhirnya dia menjadi sangat tertarik sekali dengan cerita orang itu. Perkataan yang dikeluarkannya di waktu bercerita begitu lambat dan nyata. Kisahnya ini seakan-akan entah sudah beberapa ribu kali diulanginya. Kemudian ia melanjutkannya, akhirnya segala sesuatu dikesampingkannya sama sekali, lalu dia pergi mengembara dan pengembaraannya itu memakan waktu satu tahun lebih. Selama itu pengalamannya telah bertambah tidak sedikit. Pemandangannya sudah mulai terbuka pula. Dirasakannya hidupnya sangat berkesan dan berarti. Sewaktu dia kembali ke kampung halamannya, keadaan di rumah tangganya telah mengalami perubahan yang sangat besar sekali. Kemudian kelihatan pandangan Matohaujie menjadi sangat sayu. Pandangannya ini penuh mengandung kebencian yang berapi-api. Menyaksikan itu, tidak terasa lagi Li Xiaohong menjadi gemetaran. Lalu dia melanjutkan lagi ceritanya yang belum habis itu. Titik dua begitu dia tiba kembali di rumahnya dan melihat segala sesuatu yang terdapat di dalam rumahnya, Semuanya telah berubah menjadi berwarna hijau, Sampai pada istri dan anaknya yang baru berusia beberapa tahun mengenakan pakaian berwarna hijau pula, Sedang orang-orang bawahannya maupun bujang-bujangnya pun, Semuanya asing sekali baginya. Mereka ini semuanya memandang kepadanya dengan perasaan yang sangat takjub. Menyaksikan semuanya ini, tidak terasa lagi dia menjadi sangat heran, Lalu dia bertanya pada istrinya. Mendengar pertanyaan ini, Istrinya pun bersikap sangat dingin sekali terhadapnya, Seakan-akan istrinya ini pun asing baginya. Melihat segala perubahan ini, Dia jadi bertambah kaget, heran dan marah. Dia tidak tahu apakah sebenarnya yang telah terjadi sepeninggalnya. Sampai di sini dia hentikan dahulu ceritanya, Sedangkan pandangan matanya bertambah berapi-api tampaknya, Lalu dia berkata pula, Ketika ia melihat munculnya seorang dari dalam rumahnya yang seluruhnya memakai pakaian yang serba merah seperti api, Barulah dia tahu akan segala persoalannya. Rupanya setelah dia meninggalkan rumahnya satu tahun, Rumah berikut istrinya telah dirampas oleh seseorang. Orang yang merampas rumah dan istrinya ini justru adalah orang yang paling berbisa sekali di kalangan Kang Ou pada saat itu, Yaitu Tokun Kim Iteng. Mendengar cerita selanjutnya, Li Xiao Hiong sudah mulai dapat merabar-rabar bahwa orang yang memegang peranan yang penting dalam cerita itu adalah Hao Ji Yei sendiri. Dan dia pun sudah mulai mengerti pula latar belakang dari cerita itu, Begitulah ketika dia menyebutkan nama Kim Iteng, Sinar matanya menjadi tajam dan berapi-api. Li Xiao Hiong merasakan kesemuanya ini sungguh-sungguh luar biasa dan tidak mudah dapat diterka oleh orang lain. Tanpa disadarinya, dia pun mulai mengerti dan bersimpati pada Hao Ji Yei selalu memandanginya. Li Xiao Hiong coba membayangkan, Bila peristiwa tersebut menimpa dirinya sendiri, Entah apa pula yang akan terjadi selanjutnya. Hao Ji Yei tertawa getir dan lalu melanjutkan ceritanya, Sekalipun diketahuinya nama ahli racun itu, Tapi dirinya sendiri pun mempunyai kepandayan pula, Maka dalam kegeramannya itu, Dia sudah ingin mengadu jiwa saja dengan Kim Iteng, Tapi Kim Iteng yang melihatnya, Hanya mengganda tertawa sambil berkata, Kau tidak perlu mengadu jiwa secara mati-matian denganku, Karena istrimu sendirilah yang menyukai aku, Yang menghendaki aku tinggal di sini, Karena kau sendiri tidak bisa mengurus istrimu sendiri. Oleh karena itu, Lantas kau ingin mengadu jiwa denganku, Untuk maksud apakah kau lakukan tindakan itu? Mendengar Kim Iteng berkata begitu, Seketika dia merasa dirinya seolah-olah sedang berada di tengah-tengah sungai yang sangat dalam, Tiba-tiba dirinya terjatuh ke dalam sungai tersebut. Hatinya menjadi hambar sekali, Seakan seluruh tenaganya mendadak lumpuh. Tak pernah tergubris di hatinya, Bahwa istrinya dapat memperlakukannya sedemikian rupa. Kemudian dia dipandangnya istrinya dengan pandangan berarti, Tapi sebaliknya istrinya hanya memandangnya dengan dingin saja sambil tertawa mengejek. Dia boleh dikatakan seorang laki-laki sejati. Baru sekali ini dia menghadapi persoalan semacam ini, Sehingga semangatnya yang bernyala-nyala tadi kini padam sama sekali bagaikan dia ditiupangin tofan. Setelah mengetahui keadaan istrinya yang sebenarnya, Dia tidak mempunyai niat lagi untuk mengadu jiwa dengan Kim Iteng. Hao Jiye lalu meneruskan ceritanya, Setelah dia melihat perkembangan peristiwa itu dengan metu kepalanya sendiri, Kemudian ia mengalihkan pandangannya pada anaknya yang sedang tertawa padanya, Hatinya tiba-tiba menjadi pedih. Sambil menahan perasaan hatinya yang seperti diiris-iris itu, Ia lalu mengulurkan tangannya menyentuh pakaian anak perempuannya itu, Seluruh badannya merasa seakan-akan terkena stroom listrik, Sedang kedua tangannya terasa seperti digigit oleh jutaan semut. Tak lama antaranya perasaan berubah menjadi amat sakit dan gatal, Ternyata dia telah terkena racun dari raja racun tersebut. Ia sedikit pun tidak mengira, Bahwa waktu itu pakaian anaknya sendiri sudah dipolesi racun yang sangat berbisa. Ia insyaf bahwa ia terkena racun yang dia sendiri tidak mungkin mendapatkan obat untuk menyembuhkannya. Li Xiaoheng hanya merasakan badannya sedikit bergidik, Sedangkan bulu tengkutnya pada berdiri karena seramnya dengan kisah Hao Jie yang didengarnya itu. Hao Jie melanjutkan ceritanya pula, Pada saat itu saking menduritanya, Dia hanya dapat duduk di sebuah kursi saja, Sedangkan raja racun tersebut sambil tertawa berseri-seri di hadapannya terus saja menciumi mulut istrinya. Menyaksikan hal tersebut, Dia menjadi sangat geram sekali. Tapi kaki dan tangannya sudah tidak bertenaga dan tidak berdaya lagi karena racun itu telah meresap ke dalam tubuhnya. Kemudian terdengar gigi Hao Jie menggemeretuk menahan geramnya, Seakan-akan pada saat itu sekaligus terbayang di otaknya peristiwa yang sedang diceritakannya pada Li Xiaoheng itu. Akibat pengaruh dari cerita ini, Mendadak Sontak Li Xiaoheng teringat pula akan peristiwa yang telah dialaminya sendiri, Yaitu pada saat ibunya sedang diniaya oleh Hietian Xiangset, Saat mana ayahnya berdiri saja di sampingnya. Demi keselamatan jiwanya, Ayahnya dengan sabar menerima segala macam penghinaan yang ditimpahkan Hietian Xiangset atas dirinya. Li Xiaoheng yang menyaksikan sendiri peristiwa kedua orang tuanya pada saat itu, Tidak terasa lagi matanya pun menjadi basah. Selagi dia tak mendapat jalan untuk melampiaskan amarahnya, Hao Jie melanjutkan, Tiba-tiba di antara mereka berdua bertambah satu orang lagi. Orang yang baru datang ini memakai pakaian seperti seorang anak sekolah. Orang itu sambil memaki menunjuk ke arah muka Kim Itpeng, Kau binatang berbisa, sungguh amat keterlaluan. Setelah istri orang kau rampas, Kau bermaksud pula untuk membunuh orang, Aku Bu E San Bin tidak dapat memandang peristiwa itu begitu saja. Begitu dia mendengar yang anak sekolah itu adalah Cip Biao Sin Kun Bu E San Bin, Lalu dia membuka matanya lebar-lebar memandang pada orang tersebut sambil menantikan perkembangan peristiwa selanjutnya. Li Xiao Hiong sekarang baru sadar sebabnya Bu E San Bin ingin melenyapkan diri Kim Itpeng ini, Tanpa terasa dia semakin kagum pada Bu E Syok-syoknya, Dan berbareng dengan itu, Terhadap pekerjaan yang diperintahkan Bu E Syok-syoknya pun dia semakin merasa mempunyai pegangan yang sangat kuat sekali. Hao Jie lalu melanjutkan ceritanya, Benar saja Bu E San Bin dan Itpeng telah jadi bertempur, Dan begitu dia lihat kedua orang itu turun tangan, Barulah dia tahu bahwa kepandainya sendiri tertinggal jauh sekali. Kepandain Raja Racun itu luar biasa sekali, Tapi kepandain Cip Biao Sin Kun jauh lebih luar biasa lihainya, Dia hanya merasakan di seluruh ruangan rumahnya dipenuhi dengan dua bayangan pukulan dari kedua orang ini, Sedangkan angin yang keluar dari pukulan mereka menderu-deru bagaikan angin topan, Sehingga semua meja, kursi dan barang lainnya berterbangan kian kemari menjadi hancur berantakan, Sedangkan anak perempuannya, Saking takutnya, Lalu menangis keras sekali, Sedang dirinya sendiri yang terkena angin pukulan mereka, Lalu terjatuh ke lantai, Tapi dia terus menyaksikan pertempuran kedua orang ini. Tidak lama kemudian, Kelihatan pergerakan tangan Kim Me Peng mulai kendor, Sedangkan bagian pundak lawannya dengan sengaja diberi tempat yang lowong untuk diserang lawannya. Benar saja Bu E San Bin tampak hendak memukulkan telapak tangannya ke pundak lawannya, Tapi sekonyong-konyong dia teringat akan racun yang dipoles pada pakaian anak perempuan itu. Oleh karena itu, sudah barang tentu lawannya itu pun memakai juga racun. Pukulan tangan Bu E San Bin yang cepat laksana angin, Dalam waktu yang sangat kritis itu mengeluarkan sisa tenaganya dan lantas menjadi perlahan setelah dia berseru, Ada racun pukulan Bu E San Bin diperlambat jalannya, Tapi tiba-tiba dia mengubah pukulannya dengan jeriji yang lantas ditotokannya ke arah jalan darah lawannya itu. Ternyata kepandayan Bu E San Bin dalam hal tenaga dalam sudah mencapai pada puncak yang tertinggi. Dia lihat Kim Me Peng yang terkena totokan tersebut, Lantas jatuh terjungkel ke lantai. Kemudian Bu E San Bin lalu berbalik memandang kepadanya sambil tertawa dengan perasaan yang terharu sekali, Setelah itu, dia memanggutkan kepalanya sambil berkata, Kau jangan bergerak, aku akan mewakilkan kau untuk memunahkan racun tersebut sambil berkata begitu Bu E San Bin lalu berlari-lari ke belakang, Hingga hati orang itu menjadi lega dan memandang pada Kim Me Peng sambil diam-diam berkata pada dirinya sendiri, Asalkan racun di badanku sudah lenyap, aku akan turun tangan sendiri untuk membunuhmu. Hau Jie lalu berkata pula, Siapa tahu ilmu tenaga dalam Kim Me Peng sungguh luar biasa sekali, Sekalipun dia sudah kena ditotok jalan darahnya, Tapi dia bisa membuka sendiri jayan darah yang kena tertotok itu. Begitu dia melihat Bu E San Bin lari masuk ke belakang, Dengan gerakan yang cepat sekali dia melompat bangun, Sebelah tangannya ia mengempit istrinya, Sedangkan dengan tangan kanannya ia memondong anak perempuannya. Kim Me Peng melompat keluar dari jendela, Hingga dia hanya dapat membuka matanya lebar-lebar menyaksikan peristiwa tersebut, Sedikitpun dia tidak berdaya untuk menghalang-halanginya. Kemudian setelah Bu E San Bin berhasil menemukan obat pemunah racun tersebut, Dan balik kembali ke ruangan tersebut. Kim Me Peng sudah lari jauh sekali, Hingga terpaksa Bu E San Bin hanya dapat memunahkan racun di tangan orang itu. Tapi karena kedua tangannya itu sudah lama juga terkena racun, Lagi pula Bu E San Bin tidak mengetahui sifat-sifat daripada racun tersebut, Sekalipun jiwa orang itu tidak menjadi halangan apa-apa, Tapi kedua tangannya itu hingga sekarang tidak dapat dipakai untuk terbuat apapun jiwa, Karena itu sudah tidak berguna lagi dan pula tidak bertenaga sama sekali. Sambil berkata begitu, Hao Jie lalu memandang pada kedua tangannya sendiri. Pada saat itu Li Xiao Hiong sudah mengerti jelas segala galanya tentang Hao Jie syoknya ini, Dan terhadap Kim Me Peng dan wanita yang tidak tahu malu itu, Dia sendiri pun menjadi sangat benci sekali, Hingga berbareng dengan itu, Dia pun memahami apa yang disebut anak perempuan dari Kim Me Peng itu, Tidak lain daripada anak Hao Jie sendiri. Tidak mengherankan agaknya, Ketika tadi waktu disinggung-singgungnya anak perempuan Kim Me Peng itu, Hao Jie begitu heran tampaknya. Dengan wajar sekali Hao Jie lalu berkata, Sejak waktu itu, Aku pun tidak ingin menyebutkan namaku sendiri, Sedangkan Raja Racun Kim Me Peng tersebut, Sejak waktu itu ibarat batu jatuh kelubuk, Hingga sedikit pun tidak ada kabar beritanya pula. Begitulah dengan cepatnya masa 20 tahun itu berlalu dengan tidak terasa pula. Seumur hidupku, Aku tak dapat melupakan dendam kesumat itu, Juga aku tidak dapat melupakan anak perempuanku, Sambung Hao Jie lagi. Perkataannya penuh mengandung perasaan sedih dan benci. Mendengar hal itu, Li Xiao Hiong jadi sangat terharu sekali, Hingga untuk sesaat dia tidak dapat mengucapkan sepatah katapun. Kemudian Hao Jie lalu menghapus air matanya yang sudah berlinang di kelopak matanya, Sambil menguatkan hatinya dia berkata, Cerita tersebut kini sudah sampai di akhirnya. Sinar matahari sudah tenggelam di sebelah barat, Sedangkan sinarnya yang masih ketinggalan di luar jendela tampak sudah mulai suram. Li Xiao Hiong lalu memandang pada kerutan didahi Hao Jie, Perasaan hatinya sangat bersimpati terhadap Hao Jie, Hal itu membuat kedua orang yang masing-masing mempunyai kepandayan silat yang tinggi itu, Pada berdiam diri saja, Tidak seorang pun yang mau memecahkan suasana yang hening ini. Malam sudah menjelang tiba, Dan jalan-jalan di kota Hankou seperti biasanya sangat ramai sekali Dengan pedagang-pedagangnya yang menjual barang dagangannya, Sedangkan dalam tokosan Bue Chu Pooho sendiri, Terdapat beberapa orang hartawan laki-laki dan perempuan yang sedang menawar barang-barang permata yang berharga. Dari dalam dengan tergesa-gesa tampak keluar seseorang, Ialah Li Xiao Hiong sendiri, Dengan kening yang dikerutkan, Mukanya tampak bersungguh-sungguh, Matanya sedikit pun tidak memperhatikan orang-orang yang sedang menawar barang-barang di tokonya itu. Sejurus kemudian terdengar suara pecut memecah angkasa, Tiba-tiba di jalan kota Hankou tampak muncul sebuah kereta berlari dengan cepatnya menyusur pantai. Kusirnya hari itu melihat majikannya agak aneh sikapnya bila dibandingkan dengan hari-hari yang sudah-sudah, Semangatnya tampak luar biasa gelisahnya, tidak seperti sifatnya yang asli, yang biasanya sangat tenang sekali. Orang yang duduk dalam kereta itu tak lain daripada Li Xiao Hiong adanya. Pada saat itu, dia coba memikirkan dengan seksama, Daya apa yang harus dilaksanakannya nanti, bila sesuatu telah terjadi atas dirinya. Hal itu membuat dia banyak berpikir saja, apalagi jika teringat akan cerita yang dia dapat dengar dari Huan Taseng dan Hauj Liesho berdua, Raja Racun itu sebenarnya. Boleh digolongkan pada golongan orang jahat, Tapi anehnya, mengapa dia dapat berlaku kegila-gilaan malam-malam berkeliaran di bawah loteng rumah makan OEY Holau, Tampaknya dia ini tak berbeda dengan seorang gila sungguhan. Mungkinkah orang itu bukan Kin Maiteng? Tampaknya dia ini bukan seperti Raja Racun yang demikian telengas dan tidak berperi kemanusiaan, pikirnya. Pada saat itu kereta yang dinaikili Xiao Hiong sudah hampir sampai di pantai yang ditujunya, Lalu dia memerintahkan kusirnya memperlambat jalan kereta itu. Dari dalam jendela kereta itu dia melongo keluar, Tampak di sungai banyak sekali perahu maupun kapal yang berlabuh di situ. Melihat hal itu, dia menjadi sedikit bingung, Sebab bagaimana dia dapat membedakannya, Yang mana satu kapal Kin Maiteng? Sudah pastikah kapal itu berwarna hijau seluruhnya? Tapi dia meragukan, Apakah dugaannya itu tepat dengan pendapatnya sendiri? Sekonyong-konyong Li Xiao Hiong teringat akan wanita muda anak Raja Racun itu, Yang memakai pakaian yang berwarna hijau, Maka dia lalu menarik kesimpulan dan diam-diam berpikir di dalam hatinya, Apakah sekarang pakaian yang dikenakannya masih mengandung racun juga? Dengan keretanya Li Xiao Hiong sudah dua kali mondar-mandir di pantai tersebut, Tiba-tiba dari tengah-tengah sungai Li Xiao Hiong melihat sebuah kapal besar datang menuju pantai. Ketika kapal itu sudah merapat ke pantai, Segera terlihat tangga diturunkan untuk orang-orang turun ke darat. Tidak lama kemudian, Tampak turun empat orang budak wanita yang di tangannya masing-masing memegang sebuah tengloleng yang dibuat daripada sutra hijau. Dia lihat keempat budak perempuan itu semuanya mengenakan pakaian yang berwarna hijau tengah turun ke darat. Keempat budak itu kalau bukan budaknya Kim Itpeng yang tempoh hari bertemu dengannya di bawah loteng Oe Yeho Long, Siapakah lagi? Ia menyuruh kusirnya menghentikan keretanya dan dengan tenang Li Xiao Hiong turun dari kereta dan lalu berjalan menuju ke arah mereka. Keempat wanita itu waktu melihatnya, masih mengenalinya. Terbukti saat keempat wanita itu memandanginya, mereka pada tertawa-tawa, kemudian berkata, Majikanku serta Xio Chia, Nona, pada saat ini sedang menantikan kedatangan tuan, kami persilahkan tuan segera menuju kapal kami. Kedatangan Li Xiao Hiong sekali ini sebenarnya ingin menyelidiki keadaan mereka. Kemudian ia berkata pula, kalau demikian halnya, silahkan kalian berjalan di muka sebagai petunjuk jalan. Wanita-wanita tersebut sambil menutupi mulut mereka, tertawa cekikikan, lalu berjalan di muka. Li Xiao Hiong memegang lampu masing-masing menuju ke atas kapal. Ketika Li Xiao Hiong mengangkat kepalanya memandang, benar saja kapal itu berwarna hijau, sedangkan lampu yang berada dalam kapal itu pun berwarna hijau pula. Jika kapal tersebut di waktu larut malam berada di tengah-tengah sungai, tampaknya merupakan suatu pemandangan yang indah dan berbeda dengan kapal-kapal lainnya yang sama-sama berlabuh di situ. Tapi tak seorang pun mengetahui, bahwa di dalam kapal yang sangat indah dipandang mati ini, ditinggali oleh kepala setan yang sangat ditakuti sekali di kalangan dunia persilatan. Baru saja Li Xiao Hiong naik ke atas kapal itu, wanita muda yang memakai baju hijau sudah menyambut kedatangannya, warna bajunya di bawah sinar lampu kelihatan sangat mentereng, hingga dalam keadaan demikian kecantikannya pun tambah berlipat ganda. Ia tampak bagaikan seorang dewi saja. Wanita muda itu sambil tertawa menggiurkan menyambut kedatangan Li Xiao Hiong dan lalu berkata, Li Xiang Kong, Chu Won Li, sungguh seorang yang dapat memegang janji, aku malah berkeyakinan bahwa Xiang Kong pasti tidak akan datang kemari. Mendengar perkataannya ini, tidak terasa lagi Li Xiang Hiong menjadi terkejut sekali, Maka diam-diam dia berkata pada diri sendiri, Ai, ternyata dia sudah mengetahui seku, Mungkinkah karena dia pun lebih dahulu sudah mengetahui dengan jelas tentang riwayat hidupku, Maka dia mengundang aku datang kemari. Bila benar demikian, aku harus berlaku luar biasa hati-hati sekali. Sekalipun hatinya berkata begitu, Tapi pada romannya tidak berubah, ia menunjukkan laku yang sangat tenang sekali. Disinilah letak perbedaan Li Xiao Hiong dengan orang biasa. Walaupun dalam keadaan yang bagaimanapun kritisnya, dia masih dapat berlaku tenang. Dengan tertawa gembira dia lalu berkata, Setelah menerima undangan Nona yang sangat berharga, Apa alasanku untuk tidak datang? Sebaliknya, kedatanganku ini malah akan merepotkan Nona saja. Wanita muda itu sambil menutupi mulutnya dia tampak tertawa. Li Xiao Hiong hanya dapat merasakan yang tertawaan wanita muda itu mengandung makna yang dalam sekali. Dia tidak mengetahui hal itu sesungguhnya apa artinya, Hatinya dirasakan agak berdebaran. Setelah mendengar cerita Wan Ta Seng dan Hao Jiai berdua, Li Xiao Hiong sudah berlaku sangat hati-hati sekali, Karena dia telah mengetahui bahwa Raja Racun itu sangat berbahaya sekali, Sehingga ini menimbulkan perasaan takut di dalam hatinya. Dia sangat khawatir kalau Raja Racun ini mungkin telah mengetahui dengan jelas tentang keadaan dan asal usul dirinya. Sekonyong-konyong dari bagian belakang kapal muncul seseorang yang gerakan badannya begitu cepat laksana gerakan seekor naga. Melihat kejadian itu, menjadi semakin kacau balau dugaannya daripada semula. Li Xiao Hiong lalu melirik dengan sudut matanya, Dia hanya lihat bahwa tubuh orang tersebut dalam waktu sekejap mati saja sudah berkelebat melewati badannya. Tidak terasa lagi dia kembali merasa terkejut, hingga dalam hatinya dia berkata, Dalam waktu sekejap mati saja, orang itu telah bergerak sedemikian cepatnya melewati badanku. Siapakah gerangan dia itu? Wanita muda itu melihat Li Xiao Hiong masih belum juga menjawab pertanyaannya, Lalu tersenyum lagi dan kemudian berkata pula, Siang Kong masih tidak segera masuk ke dalam kapal untuk duduk, Ayahku dengan senang hati sedang menantikan kedatanganmu. Li Xiao Hiong merasakan wanita muda itu bila tertawa tak ubahnya seperti bunga yang sedang mekar. Wajahnya yang ayu itu tampak amat indah, hingga ini membuat ia tak dapat mengendalikan pikirannya. Wanita muda tersebut ketika melihat dirinya tengah diawasi Li Xiao Hiong, Kecantikannya semakin mempersona. Kemudian ia membalikan badannya dan lalu berjalan pergi. Muka Li Xiao Hiong terasa sedikit panas, Kemudian sudut matanya mengikutinya jalan wanita itu yang masuk ke dalam kapal. Nona itu terus saja masuk ke dalam kapal tanpa menghiraukan pula orang lain yang berada di kiri kanannya. Keadaan di dalam kapal itu sekalipun tidak terlampau besar, Tapi di sekelilingnya terdapat beberapa puluh batu giyok yang berwarna hijau, Hingga warna tersebut sangat menyolok metu dan membuat kamar yang sedemikian kecilnya ini seakan-akan menjadi beberapa ratus kamar banyaknya. Di dalam kamar kapal itu tidak tampak barang seorang pun, Karena wanita muda tadi sudah masuk kembali ke ruangan sebelah dalam dari kapal tersebut. Li Xiao Hiong melihat segala perkakas dalam kapal itu seluruhnya dibuat daripada batu giyok hijau. Semua ini merupakan barang-barang yang amat mahal sekali harganya, Karena segala perabotan yang tampak di situ, Seperti meja, kursi, bangku, dan lain-lain, Semuanya terbuat daripada batu giyok hijau, Hingga Li Xiao Hiong sendiri pada saat itu merasakan dirinya seolah-olah berubah menjadi hijau pula warnanya. Dia lalu sekehendak hatinya saja duduk di atas sebuah kursi, Yang ketika itu dirasakannya pantatnya merasa sangat dingin dan hawa yang luar biasa dinginnya itu telah merembes masuk ke dalam dagingnya. Bila dibandingkan dengan waktu dia selama sepuluh tahun berdiam di kamar batunya, Diam-diam dia berkata pada dirinya sendiri, Tampaknya Kim Itpeng ini sesungguhnya seorang yang luar biasa sekali. Ambil saja umpamanya tentang ruangan kapalnya ini, Entah kira bagaimana ia telah membuatnya kamar di atas kapalnya ini. Sekonyong-konyong dari dalam kamar kapal itu terdengar suara tertawa seseorang yang kemudian disusul dengan suara seorang wanita muda yang berkata, HMM, aku tidak mau datang. Tidak antara lama, dengan diantar suara tertawa mengakak, Seorang laki-laki yang memakai pakaian seluruhnya berwarna merah telah berjalan keluar. Kedatangannya ini, seolah-olah dari sebuah hutan terpantul satu sinar merah api yang datang secara luar biasa, Sehingga di ruangan kapal itu di atas batu-batu giyok hijau di situ terpancar sebuah sinar merah yang indah sekali dari bayangan orang itu, Hingga pemandangan tersebut sangat luar biasa bagi pandangan mata. Orang yang baru datang ini, bukan lain daripada salah seorang yang sangat mengejutkan sekali dunia Kang Ou, Mengalami peristiwa ini, Li Xiao Hiong pun tidak bisa tidak harus berlaku sangat hati-hati sekali. Lalu dia memandang pada orang tua itu, yang kulit mukanya berwarna hijau pula seperti batu giyok itu juga, Sedangkan pada sinar matanya terpancar sinar yang tajam sekali, Mulutnya seperti orang yang hendak bersenyum saja, tapi pakaian dan tingkah lakunya tidak seperti biasanya. Siapakah gerangan orang tua itu? Dia bukan lain daripada pengemis itu yang pernah dijumpainya di bawah Loteng Oe Ye Holaw itu, Pengemis luar biasa yang ternyata bukan. Lain daripada Raja Racun yang namanya mengetarkan kalangan Kang Ou itu. Tapi mengapa segala tingkah laku Kim Aet Peng ini dalam waktu satu hari saja sudah berubah sama sekali Li Xiao Hiong berpikir di dalam hatinya? Lekas-lekas dia bangun dari tempat duduknya dan membungkukan diri memberi hormat pada orang tua itu sambil berkata, Xiao Pei sudah lama mendengar dan mengagumi nama Lo Ote Yang yang sangat terkenal, Tapi baru kali ini Xiao Pei mendapat kesempatan untuk saling berkenalan, Buat mana Xiao Pei merasa sangat beruntung sekali. Sinar Matu Kim Aet Peng yang sangat tajam bagaikan Matu Elang itu, Memandang Li Xiao Hiong dari atas sampai ke bawah, Kemudian diabalikan tubuhnya memandang pada wanita muda berbaju hijau yang tengah berdiri di depan pintu sambil tertawa dan berkata, Tidak disangka yang matamu sangat hebat sekali, Kong Chu, Sebutan untuk pemuda, ini bukan saja sangat pandai dan sopan, Malahan dia pun ahli Lo E. Kang yang jempolan pula. Mendengar perkataan orang tua ini, bukan main kagetnya Li Xiao Hiong. Dia merasa bahwa ia telah menyamar begitu sempurna, Tapi dengan tidak disangka-sangka, Sekali lihat saja si Raja Racun sudah mengetahui keadaannya yang sebenarnya, Tapi yang lebih mengherankan lagi ialah tampaknya dia tidak mengandung maksud-maksud jahat. Sekalipun dia sendiri tidak dapat meneropong diri Raja Racun yang namanya menggetarkan sungai dan telaga ini, Tapi dia pun sukar menduga, pihak Raja Racun itu mempunyai maksud apa terhadap dirinya, Hingga dia pun bertambah samar untuk dapat menduga tingkah laku dan perubahan daripada sikap si Raja Racun ini. Tapi dengan sikapnya yang sangat wajar dan tanpa menunjukkan perasaan takut maupun curiga, Ia hadapi dengan sikap yang biasa saja seorang tua yang sangat luar biasa dan aneh ini. Dia pun segera berpura-pura tidak mengerti dan dengan perasaan heran dia berkata, Si Yau Chu, merendahkan diri sendiri kurang lebih sama dengan hamba, Merasa heran sekali, Bila memang Elo Oti yang maksudkan seperti apa yang telah kau katakan itu, Si Yau Chu sungguh merasa sangat malu sekali. Me Tukimai pengtampak berputar, lalu dia tertawa besar dan berkata, Inilah yang disebut orang yang pandai tidak meninggalkan bekas, Sedangkan orang yang belum mempunyai kepandaian seberapa, Malah selalu ingin menonjolkan kepandaiannya yang cetek itu. Penyamaran Kong Chu ini sungguh sempurna sekali, Sesungguhnya, bila orang biasa, pasti tidak akan dapat memecahkan penyamaranmu ini. Begitu suara tertawanya berhenti, Di mukanya tampak perasaan yang sangat dingin dan lalu disusul dengan kata-kata, Sesungguhnya, Kong Chu seorang yang luar biasa sekali. Matamu sangat tajam dan cemerlang, Sedangkan semangatmu sangat mantap pula. Kita tak perlu membicarakan hal yang panjang-panjang, Ambil saja misalnya terhadap kursi giyok ini. Kursi ini tidak sembarangan orang dapat mendudukinya. Bila kau tidak mempunyai kepandaian yang sangat tinggi, Dalam sekejap kau pun pasti akan mati kedinginan. Li Xiaoheng mengetahui, Sekalipun dia ingin berpura-pura sekarang ternyata sudah tidak mempan lagi, Kemudian dia berkata, Elo Otiyang sungguh seorang yang luar biasa sekali. Xiao Chu hanya sejak kecil gemar akan sedikit kepandaian silat, Tapi bila dikatakan yang Xiao Chu adalah seorang ahli Wee Kang, Hal itu sekalipun mimpi Xiao Chu tak mungkin dapat melakukannya. Mendengar perkataan pemuda ini, Dengan muka yang berseri-seri kimet pemberkata lagi, Dari hal penyamaranmu ini, Bukanlah mataku sendiri yang dapat mengetahuinya, Malah Wee Eleng anak perempuanku ini pun dengan sekali lihat saja dia sudah dapat memastikan, Bahwa kau adalah seorang yang luar biasa. Oleh karenanya, kau pun tak usah lagi menyembunyikan rahasiamu itu. Li Xiaoheng lalu mengangkat kepalanya memandang pada wanita muda berbaju hijau itu, Dan pada saat yang bersamaan, Si Nona pun sedang memandang pula ke arah Li Xiaoheng, Hingga keempat meti mereka saling beradu dan menerbitkan pandangan yang penuh arti. Tiba-tiba Li Xiaoheng mengalihkan pandangannya dan dengan diam-diam dia berkata pada dirinya sendiri, Raja racun ini pasti tidak mengandung maksud jahat terhadapku, Malahan dia pun sangat baik sekali terhadapku, Tapi dia tentunya tidak pernah menyangka, Bahwa aku malahan ingin mengambil jiwanya. Kemudian dia alirikan pula matanya pada wanita muda berbaju hijau itu, Sambil berkata di dalam hatinya, Wanita muda ini tentunya bernama Bwe Leng, Kalau benar, dia tidak pantas dipanggil Kim Bwe Leng, Tapi seharusnya dipanggil Hau Bwe Leng. Kelak setelah aku membalaskan sakit hati ayahnya, Barulah aku jelaskan duduk persoalan yang sebenarnya, Dari awal sampai akhir, Dan betapa pula rupanya nanti dia berterima kasih terhadapku. Berpikir demikian, Muka Li Xiaoheng tampak berseri-seri, Sekalipun dia ketahui dengan jelas yang Raja racun itu bukanlah lawan yang dapat dijatuhkan dengan mudah, Tapi dia sudah mempunyai keyakinan yang pasti. Bahwa dia pasti akan berhasil dalam usahanya ini, Karena segala sesuatunya sudah diatur seberes-beresnya, Tinggal lagi pelaksanaan maksudnya ini. Memang dia sangat cerdik dan pintar sekali, Pada saat itu dia sudah ketahui, Bahwa Kim Bwe Leng hanya tahu yang dia bernama Li Xiaoheng, Yang mempunyai kepandaian silat yang cukup tinggi dari anak seorang hartawan. Karena dia yang sudah tinggal beberapa hari di kota Buhan Semtin, Kim It Peng sudah tentu dapat menyelidikinya, Maka dengan tertawa dingin dia berkata dengan diam-diam pada dirinya sendiri, Tapi apakah kau ketahui, Bahwa aku ini adalah lawan berat mucip Biao Sin Kun dalam samaran, Yang memang dikehendaki Bwe San Bin Shok Shok untuk berbuat begini dan mewakilkannya untuk melakukan pekerjaan ini? Apa yang sedang dipikirkan oleh Li Xiaoheng, Kim It Peng mana mengetahuinya. Pada saat itu ketika dia melihat bayangan tubuh Li Xiaoheng terpancarkan di empat penjuru ruangan kamar kapalnya, Menambah lebih indah bagaikan sebatang pohon dari batu giyok, Hingga tampak benar keluar biasaan dari pemuda ini, Yang mana telah membuat dia diam-diam berkata pada dirinya sendiri, Pandangan Mece Bwe Jie sungguh tidak meleset umurnya kini sudah lanjut juga, Maka sudah seharusnya mempunyai rumah tangga. Orang Shili ini sekalipun dia mempunyai kepandaian yang tinggi, Tapi dia bukan termasuk orang dari golongan rimba persilatan, Sungguh cocok sekali sebagai pasangannya. Sedang Kim It Peng menoleh kepada Kim Bwe Leng, Si nona pun justru sedang memandang pemuda itu dengan gairahnya, Hingga orang tua itu tertawa mengakak dan berkata, Sekalipun aku tua bangka dan aku mempunyai Tabiat yang aneh, Aku justru paling senang pada pemuda yang mempunyai masa depan yang gilang-gemilang Dan mempunyai cita-cita yang luhur. Li Lote, Saudara Li, Bukannya aku si tua bangka omong besar, Benar aku jauh lebih tua beberapa puluh tahun daripadamu, Tapi begitu aku melihat kau, Aku merasa yang kita memang berjodoh satu sama lain, Maka aku harap agar di kemudian hari perhubungan kita ini dapat terjalin jauh lebih erat lagi. Sesudah Kim It Peng bertepuk tangan dengan perlahan dan, Berkata, lekaslah sajikan arak dan hidangan kemari.